di lainnya oleh Allah menjawab salam bikin ternyata kalau begitu akan saya laporkan kepada Allah anda tidak menjawab sebab tidak pikir wajib menjawab akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh asyik bebas di neraka kenapa bebas kita kan waalaikumussalam anda selamat lalu kurin dikasih kuningkan darah kami tuntuk ke Allah enggak selamat malah ikat kurin dikandarakan dan enggak sekalitulah ikat semua enggak kira-kira musalam dah masya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam kan kamu selamatkan 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 seperti ini alat bihan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam musyutnya maksudnya dilambur akan musyutnya lima tahun sekali kita maksudku raihina bulan Agustus-September tak? ini semula ini akhirnya bangusyuhatma berwajahatma ya berwajahatma ya berwajahatma jangan laksan ya tengah laksan-laksan aja cuman informasinya saya inginkan ya Allah 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 asal musim ngalamnya selesai berusaha Assalamualaikum 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 sifatun mulazamatun sifatkan menetapkan sehingga orang-orang aman kan sempat melekatkan hasil surpain amat tidak terlalu tertarikkan duit walaupun nah kan ini tersebut tapi tidak begitu tersebut buktinya loh beramak butuh duit aja gak gampang jadi ingat disimpulkan sama kiajaanul karim sifat mulazamahna sehingga dikatakanlah juhud karena mulazamahna setiap dahar pasti milihan anunta dipilih kubatuan langsung ramah kan milihan pengenang-pengenang iya mah kiajaanul karim ke pesantren pernah bahagiaan disampaikan setiap ayah memantaran diantaran tempek cari pernah anjina milih dahar pasti milih dahar anu pang teripakai kubatuan subhanallah begitu duit duit itu sering dihasilkan dalam menarik dengan matamu dihasilkan kan terjadah kan nantikan apa ke kitab kita inci-inci dan ditarik harus dibalikkan anu pang maaf maaf anu pang osok ngapa bodoh itu kiaji imam pak kiaji imam pak kiaji imam disimpulkan kemari ngobrol osok ngapa bodoh ngapa bodoh itu kia kan duit ayahnya katakanlah ayah ratusan ribu ayah lima puluhan ayah buruhan ayah lima puluhan ini nanya ambil karimte ee cowo ngurut anu pang loti-loti ka mana eh anu pang anu pang anu pang anu pang muskabani 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 kaya loti kemana nui ya loti dah gitu asal diomong pah itu tuh yang bukan diomong loti itu padahal gede oh pahal gede oh pahal gede hai berapa masya Allah jadi tanya ho duit akhirnya sifat mula zamah itulah kuparan ulama disebut ziur gitu namun terus sifat mula zamah nata ngajar oh murupian nantas jadi kumaha sifat mula mulempel ya sekilas jadi gak jelas kena itu artinya sifat anu kamari murak usok wajah muran terus nantinya sebab kadang puter ayah munculnya dengan hijri di bulan di bulan ramadhan te mitir bulan sawal minggu mikir teman kukum kimondi mutir terus apa minggu ternyata itu gak salah mutir silahkan kudunan sifat sifat uang cerita gak dua luka mirarwitri enggak separuh dari panit ganjil itu tidak ada jadi sholat ku dua rokat, ku mitir dua rokat usholi sunah kalwitri, kurin sholat sunah ganjil, dua rokat niat kurin sholat ganjil tapi dua rokat nadi aturlah ulama melalui bila rokat ini, sholatan sunah dan minalwiti rokat ini nyopot tinutilu, gitu ya teteh, mengkelabui malaikat oh, jepala ikat sebuah teteh, sholat taon baropateh menang nyopot tinutilu, gitu ya teteh, gitu sehingga, lau batal higi batal, padahal teteh nyabuk orang suka ingin awes, ya teteh, ya teteh, ya teteh, ya teteh, ya teteh orang balik terus aja nomor kedua ini pamer amaliyah nomor kedua ini pamer amaliyah awas, pamer amaliyah, pamer ibadah pamer ibadah ayatah haddha sabi wafa'alahu badal fara'u menceritakan amal ibadah setelah beres ini kan tepat banget di cerita dunia ya kan bulan syawal, orang hari yung gimana yang kekamari komadon oh, nampak tujuh, mali, gitu kan padahal, nampak jari, nampak tujuh, kan bisa iya, iya, iya jadi dia, ya sani, ibadah nomor kedua, termasuk pamer itu diporbolikan ayatah haddha sabi wafa'alahu badal fara'u menceritakan amaliyah setelah amaliyah ibadah Alhamdulillah, terbulan puasa, terumah penting bersolah sepertinya sepertinya, sepertinya, sepertinya kali itu nampak tujuh, ya hehehe dimampaknya kata al-kara'u wa hukuhu hukmu izhar al-l'amal nafsi menceritakan saruwa hukumna ijim ma merkin amaliyah langsung nampak adek namun sholat di haluk kudu mahi ilmu sholat di sholat di sholat sholat awal sholat awal, seluruh hadis para ulama mengatakan barisan pertama itu adalah barisan falim abdol tapi jizim kuring hampir jarang namun tetap paksa sholat di barisan pertama barisan kedua, ketidu, kedua, ketidu namun sholatnya lomba wali-wali Allah anu sholat malah ditentu sebab kudu barisan pertama itu bisa ditertawakan oleh para malaikat yang beneran terbisa di bagian gaya nama di haruk hehehe sorban nang nangsal imam salah di antepay malaikat yang ngomong para malaikat ngomong wah itu di haruk demi salah entah imam salah di antepay kalau imam dibatuk Allah Allah terus batuk pula di antep pula ngelangkah di haruk kira-kira madorok batuk terus-terusan kurang langsung ke haruk menggantikan dia di tuhuan me batuk sampai angres nanti tapi di haruk deh so haruk adalah paling abdel tapi kudu disenjatai dengan ilmu bahwa kamu namun emang imam kenyawaan batal itu yang saja banyak orang kudusnya ngeganti ada presiden batal wakilnya Bupati Bapak wakilnya itu ayat kisahnya Hai sampai ditetawakan disangkirkan Bupara Malaika usaha cincin diharap tapi terpisahnya cincin diharap tapi terpisahnya sebab dengan ilmu agama ilmu agama itu maksudnya dikitab-kitab kuning sesuatu yang belum terjadi harus diceritakan sesuatu yang belum terjadi mencang terjadi diceritakan umplit dikitab kuning walaupun kenyataannya canaya contohnya berjelma naik kabulan sholatnya nyarup kemana itu aja di kitab berarti kan nungarang kita pahala itu ngulang masyarakat dikitab-kitab kuning naik kabulan sholatnya nyarup kemana itu masih diceritakan maka seluruh ulang sepakat lamun uren naik kabulan sholatnya cukup ilan arti nyarup ke bumi di bumi ayat takbah Masya Allah sampai ayat cerita lamun ayat makhluk raksasa makhluk raksasa itu kudek ya kudeklah di dunia kemudian ayat jelma ya makhluk raksasa Tapi di dalam kitab bisa ceritakan, seluruh majalah berlangga, ini ceritakan. Namun ayam mahluk raksasa gede, urang asuk. Urang nak anu asuk maljib manintu, makhluk raksasa, namun islam wajib manintu. Ini kan aneh, ulama-ulama bahulang nge-semacat, karena zaman yang akan datang. Ulama bahulang nge-semacat, lamun kipul keayaan, lamun urang asukna yang harapan kita barang pahmur raksasa, maka hukumna wajib manintu. Lamun asukna bari mundur, bari mundur, maka terwajib manintu. Masya Allah. Jadi kita ceritakan. Orang balik baik. Ayat ahadda sabi mafalu madal faruk. Wa hummu hummu izaharil amal, nafsi. Wal khawatir fiyada asyadu. Nga nubi khawatirken bina cerita, lamun urang nyeritakan amaliyah, walukun dengar uksah. Khawatirna lewib asyad. Namun sabab, na li annamu nabtang luk'i khafifatun ala lihra. Sebab, ngarang modal momenah, pang babari babari nah. Pang babari babari nah. Mata kemarin disimpulkan. Kan golongan-golongan kiai nyampe ke tegir. Padahal kiai kabeh gitu. Mata kemarin ayat ahadda sabi mafali ala lihra. Cukup. Kita jamin dikatakan. Obohum besar. Pendusta besar. Ayat ahadda sabi mafali ala lihra. Menceritakan apa yang dia dengar. Anu didengar lagi langsung-langsung diceritakan. Maksudnya tak gorengan. Dosa besar. Kok mau tiba-tiba mau potong. Iyuh jenak ki amin. Mereka menggelak kiai. Harus menggelak kiai. Ki amin jenak iyu. Sholat. Nyala dan mahir. Ruh-ruh yang suju. Masya Allah. Maka urat di ngorongan sandri wajib menggelak. Wajib menggelak. Wallahu'alam itu sholat ayat masjid atau na'am. Pencuri kabayaan juga. Jawab. 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 Pertama ketika bercerita. Nambahan cerita. Nga aneh-anehkan cerita. Tentang masalah ibadah urat. Ubudiah urat. Anu tadina ibadahnya sholat. Ki amul laila. Cuma dua rakaat. Dicarita khulmah. Sekuluh rakaat. Tentang masalah. Baratak-baratak. Bahkan wali nafsi. Lassatu nga'ajimah terfi'ah. Sahabit darawan. Awak kurang ngerasa minat ketika menceritakan itu. Waduh. Amni wa'imana tekiw kiyo. Subhanallah. Cumaan catidio. Ibadah al-Maniya. Tentang masalah. Lapun kurang timbul riyah. Ketika menceritakan. Tetap. Minta meruksakkan ibadah. Walaupun timbul riyah. Ibadah al-Maniya sekali. Minta meruksak. Sebab Riyah na'itana musuh. Gitu. Awas. Ba'dal Farah mina. Walaku zahir linnasal ma'asyah. Liungkirukah izwarna fil khabar anna man sadrawallahu alaihi. Dunyazal man sadrawallahu alaihi fil akhirah. Walaku zahir linnasal ma'asyah. Yes. Mulai masyuk lain. Walaku zahir. Walaku zahir linnasal ma'asyah. Liungkirukah. Supaya manusia. Lari ke orang. Alas. Supaya orang dianggap hebat. Atau orang supaya ulah kagamu ibadah. Nembong ke orang. Amaliyah goreng. Maka begitu dilarang. Dilarang nembong ke amaliyah goreng. Sumpah nak. Namun di lembong ke amaliyah goreng. Lalajo organ. Yang misalnya panah. Nengbong ke. Kurang. Nanti lalajo. Supaya jermak. Ulah darang. Ulah darang. Sehingga orang ibadah khusus. Gitu tak. Nah. Nukir itu. Itu tidak boleh. Maksudnya. 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 Beruntari. Ada. Ketahu. Setiap manusia. Soalnya salahnya. Nah. Lalu orang kebenaran berbuat salah. Maka kesalahan itu jangan diceritakan kepada orang lain. Maksudnya. kemudian dosanya akan ditutupkan ke Allah maka Allah pun akan menutupkan nanti di akhirat artinya setiap manusia dosa kemudian di nyaritakan berarti entah manihan Allah subhanahu wa ta'ala maka dosa itu akan ditutupi ke Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat ulah di umbang-umbang dosa peraksana gendosa sekali ngakuna beberapa kali contoh contoh namun jiwa tukang ulin itu kasih mana? oh itu itu pak gurek ura urang melembang kulit kadinya padahal udah gak sekali tadi tadi mana deh ulitnya ngakuna itu pak gurek ura lembang iya kan ngarang-ngak nembong kemasyian nembong kemasyian padahal jenisnya ulah di nembong kemasyian sehingga ayah meungkapan zayin lafsa kapil maksyiat walatu zayin lafsa kapil ta'at arti nga etapa urang ngaripan Allah lamu ngaripan Allah akui urang lombang maksyiat ulah mengakui urang tukang ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala tapi maksyiat tak urang ditempongkan ke manusia urang ditempongkan ke manusia ngomong ke guru ngomong ke guru urang ditempong ngomong ke nama gak sedang batal subhan namun urang ini ayah ini ngahormat ke amat keluar ngomong ke atau ngomong ke sesama ini dia maka batal subhan pahala urang ngaji batal musafak ngomong ke bawat urang berat paling berat paling berat paling berat pahala urang beramal ini anna man satraul alifin dunia dan man satraul alifin akhirah jalni anu nutupan makasalahan seorangan maka oh Allah dikutupan maka uke di akhirat bakal dikutupan dosa-dosa Allah bakal lenyut dihapus Allah subhanahu wa ta'ala kata pula masak ceritanya ya karena ayah jangan tau lah Ustaz Zahim kan cerita ya bapaknya itu anaknya itu ayus ya 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 ya ayus ya supaya dianggap umirai, supaya dianggap kita dalam masyarakat ke Allah padahal kita siap ke Allah SWT ini urusan kategi jadi lahmukerowih dalam panggung kina masyarakat ketika ayah dalam masyarakat astaghfirullah, itu jaman panggil dosa, astaghfirullah ayah itu gitu, zaman baru lah ayah, ayah namah Allah ini zaman baru lah ayah ada pun jala ma'an bener wah sadiq jala ma'an bener, seluruh jama'an cimadu ketika kurangin masyarakat, lain berarti mengabungkan masyarakat ketika orang hilang masyarakat maka boleh menutupi masyarakat karena 8 faktor jadi boleh kurang menutupi masyarakat menutupi doraka karena 8 faktor ini lah bakal diceritakan di kejimadu yang akan datang jadi rahasiakan kemahsiatan urang pulah diceritakan kemahsiatan lamun urang pernah maksiatan pulah diceritakan sama sekali sebab Allah menutupi masyarakat setiap manusia pasti ayah salah nah ketika begitu lamun urang maksiat nutupan masyarakat maka setara musliman urang yang wajib menutupi kesalahan orang lain ulang dibuka kesalahan orang lain lamun urang dibuka kesalahan orang lain maka maka man ayan al-akhir human ulang lamun urang nabuka air batur maka maka tidak akan mati kecuali mana ela laksanakan air eta gitu kan jadi lah menjalankan menjalankan kanjelma'an itu benar suatu saat mana ela bakal benar menjalankan kasiak pasti mana ela bakal gitu tinggali mampak, mahasiswa di tol, apa perintah? walaupun mana-mana diangkat, jadi gitu tapi kamu benar-benar cici, itulah asyukur asyarakat entah kese, kamu raya jelma, maaf ya jelma nyalah ke Dekarim, Dekarim ya disalah-salah dan isu kan mana dia bakal gitu dan disalah, dan isu kan bakal gitu, terus lah gitu terus gitu, ketika orang disini salahkan yang lahir dari kepala desa, ketika orang dari kepala desa bakal tiba-tiba subhan, saya bareng-bareng, benar-benar tiba-tiba-tiba jadi, man ajar al-akawza, man berjawabkan pada kami maka, wa man satra musliman sajala ma'anul utupan kasalahan makur maka Allah bakal utupan kasalahan-kasalahan udah di akhirat dan mudah-mudahan, paling baik bahwa citaan Allah terayak yang paling hebat kecuali manusia dan di diri manusia ada 3 komponen satu yang berbahaya, satu wantrol, yang satu adalah baik yang baik adalah akal, akal adalah yang baik kemudian, nafsu, dan selalu menjelumuskan urang dan wantrol adalah hati setiap jimatku, urang keringat benar hati kurang supaya baik, hati kurang supaya bagus hati ke bagus, maka akan menjadi baik di hati, urang keringat dan awam kecuali Allah subhanahu wa ta'ala urang bingung, urang bingung, urang bingung urang bingung, urang bingung, urang bingung na'an urang mikiran isukan ceti na'iyo ah, urusukan na'iyo ah, urusukan na'iyo ah, urusukan na'iyo ah, kumah na'ibai akhirnya laman 2.000 kali itu tanyakan kan, ngaji-ngaji mau kalau tau nungguan, urus, ayo na'i ah, dicabut na'ibai ah, dicabut na'ibai, ma'al makan tuh, kan gitu supaya nungguan, nungguan, ma'ala ta'amun mana begitu ayo na'i dicabut artinya ma'al dipikirkan, urus subhanahu wa ta'ala ma'al ayah jala ma'al lapan semuruh na' bakal dijamin ku Allah subhanahu wa ta'ala yakinkan urang yakinkan urang maka disingkul ikut deh omongan kiyatih ma'alus ali ciyatih ma'alus ali laman jala ma'al ngaji tapi kiyatih ma'alus harus sumpah na' ciyatih ma'alus laman jala ma'al ngaji menantah hati tetepkan jeli ama lamun kiyatih ma'alaparan terus dijanjuli apa anak usih lamun apa anak usih kalau jala ma'al ngaji menantah hati kemudian dia lapar tetepkan dia lidah saya artinya anjina gak jamin gak jamin benar-benar ketika imam mengatah hati setelah jaman mengatah hati berarti gerilukan ke Allah suluk ke Allah ketika suluk ke Allah maka di jalan dan di jamin kalau kemudian gak yana gak yana dipanggil ku presiden maka di jalan dan di jamin ongkosna di jamin anak-anak di jamin gak orang menuju ke Allah jala ma'alus ali mungah jika di jamin di jamin kan suluk suluk di jamin ku Allah subhanahu wa ta'ala lamun murah lamun murah jadi sakit murah sebab lain makong nak lain makong nak sumpah murah lamun ke mata nanti darah nanti buswara buswara itu namun ibu nanjen doyok nyata-nyata kita sering disimpului lamun anjen ngaji ilmu hati itu benar malara kesenahan dekan buku rupanya buswara itu dekan buku rupanya mantunak kehaji amur lamun nah mudah-mudahan itu adalah jaminan nah jaminan selamat menikmati 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 selamat menikmati